Yo, what's up guys? Welcome back with me again, Derek And kali ini, gue akan membahas tentang sepatu yang bisa dibilang salah satu sepatu grill ya Bisa dibilang juga salah satu collector item Apa itu? Nah, ini dia, Air Max Sean Waderspoon Oke guys, mungkin gue akan sedikit cerita tentang siapa sih itu Sean Waderspoon Nah, Sean Waderspoon ini merupakan seseorang reseller yang ada di LA Dia mempunyai toko, namanya itu Run to Hollywood Sean Waderspoon ini mengikuti perlombaan yang diadakan Nike pada tahun 2017 Yang bernama, kalau nggak salah itu Revolution Air Ya, Revolution Air Nah, bagi siapa pemenangnya, desainnya mereka itu akan diambil dan dijadikan rilisan Nike terbaru Khususnya sepatu Air Max pada tahun selanjutnya, yaitu 2018 Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih penampakan si Abang Sean ini Gue akan kasih kalian Memang kalau sepatu keren itu udah kelihatan ya guys Dari boxnya tuh udah keren banget Pada box ini sangatlah unik guys Logo Nike yang ada menggunakan 5 bahan kodure yang berbeda-beda warnanya Nggak cuma pada bagian atasnya aja guys Pada logo di samping boxnya juga menggunakan 5 warna kodure tadi Ini merupakan bagian pertama kali yang akan anda lihat ketika membuka boxnya Ada tulisan More Air dengan 5 warna kodure tadi Dan tulisan for the 30 anniversary of the Air Max Nah, untuk sepatu ini kita dapat 3 ekstralis dari Nike Langsung aja guys, kita ke sepatunya Kita bedah dari insole-nya Nah, insole-nya ini menggunakan bahan yang sangat unik Seperti sweat tapi mengkilap gitu guys Dan ada logo smile-nya Lucu sih logo smile yang ada di insole-nya Tapi lucuan mana sama senyuman gue guys Bercanda guys Nah, kita banyakkan bercanda Lupa mau review sepatunya ya Langsung aja Air Max 197 Ceylon Wadersport Kayaknya langsung aja kali ya Detail gue suruh buat kalian This is Wow, kata itu yang gue ucapin ketika pertama kali Lihat ini sepatu Air Max 1 slash 97 Ceylon Wadersport Merupakan one of the base shoes of 2018 guys Jadi, pada sepatu ini Nike menggabungkan antara 2 sepatu guys Air Max 1 dan Air Max 97 Pada bagian outsole-nya Nike menggunakan teknologi air bubble dari Air Max 1 Pada bagian uppernya Ceylon Wadersport memiliki 5 warna kodure yang berbeda Dan upper ini merupakan upper dari Air Max 97 Ada gambar ombak pada lidah sepatu ini Yang dimana ini merupakan strap bisa kalian cabut atau kalian pasang Nah, pada bagian bawahnya Nike mencoba mengimplementasikan warna yang sama pada upper sepatu ini Hmm, tapi mana warna hijaunya ya guys Ya guys, itu tadi sedikit detail tentang sepatu ini Rasanya kurang kalau nggak ada on-fitnya Langsung aja kita ke on-fitnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, itu dia tadi on-fit dari sepatu Shen ini Mungkin itu aja yang bisa gue sampein ke kalian Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, and subscribe Tunggu video gue selanjutnya di channel ini Oke, goodbye